Bagi kalian yang penasaran dengan perbedaan antara Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 10 versi biasa, kalian berada di tempat yang tepat. Karena di kesempatan kali ini kita akan membahas secara performa, kamera, fitur-fitur yang tersedia, dan bahkan nanti di akhir videonya kalian bisa memutuskan versi mana yang kalian ingin ambil. So, tanpa berlama-lama kita mulai videonya. Perbedaan pertama yang saya notice di antara kedua device ini adalah ukuran boxnya. Kalau versi Pro ini sedikit lebih besar, tetapi jangan khawatir teman-teman, di dalam boxnya itu aksesoris yang tersedia itu sama. Sama-sama mendukung charging 33W, sudah ada silicon case-nya, USB Type-C, dan SIM ejector. Untuk perbedaan selanjutnya kita langsung ke HP-nya saja. Untuk dimensinya, kedua device ini memiliki dimensi yang berbeda, di mana untuk Redmi Note 10 Pro ini 6,67 inci, sedangkan versi regulernya 6,43 inci. Dengan berat 193 untuk versi Pro, 178 untuk versi non-Pro-nya. Sedangkan framenya ini terbuat sama-sama menggunakan plastik solid. Kemudian hal yang berbeda selanjutnya adalah desain kameranya dan material belakang dari kedua device ini. Kalau untuk versi Pro-nya ini menggunakan Corning Gorilla Glass versi 5 atau Glass, sedangkan versi regulernya ini menggunakan polikarbonat. Jadi teman-teman yang kemarin tanya di proses unboxing-nya, ini untuk versi Pro-nya ini confirm ini menggunakan Glass ya. Jadi jangan sampai ketukar lagi. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya, untuk display-nya, kedua device ini memiliki layar yang sama, yaitu AMOLED. Tetapi yang berbeda adalah untuk versi Pro-nya ini menggunakan refresh rate 120Hz, sedangkan versi regulernya hanya 60Hz. Hal yang berbeda selanjutnya itu adalah untuk tingkat brightness-nya. Di versi Pro-nya ini sampai 1200 ya, peak brightness-nya. Sedangkan versi regulernya itu 1100. Ada beberapa perbedaan yang saya notice lagi, yaitu untuk versi Pro ini punch hole display-nya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan versi biasa. Dan bahkan di bagian bawahnya bezel-nya ini lebih tipis di versi Pro. Alhasil, screen to body ratio-nya ini lebih lebar di versi Pro dibandingkan dengan versi reguler. Oh iya, dan yang terakhir, untuk proteksi layarnya ini, untuk versi Pro-nya ini sudah mendukung Corning Gorilla Glass versi 5 dan touch sampling 240Hz. Untuk versi regulernya ini mendukung Corning Gorilla Glass versi 3. Kemudian untuk output dan input-nya ini, kedua HP ini sama-sama lengkap. Sudah ada air blaster-nya, sudah ada fingerprint-nya, sudah menggunakan stereo speaker, dan sudah mendukung microSD dan dual SIM. Hal yang berbeda adalah peletakan audio headphone jack-nya. Kalau versi Pro ada di sebelah atas, versi reguler ada di sebelah bawah. Untuk fitur-fitur pelengkapnya, kedua HP ini sudah mendukung stereo speaker. Sertifikasinya juga sama, IP53, charging 33W, tetapi kalau NFC hanya mendukung di versi Pro-nya. Yang non-Pro jelas nggak ada NFC-nya. Kemudian untuk sensor-sensornya ini cukup lengkap, tetapi untuk Redmi Note 10 versi reguler ini absen ya orientasi sensornya. Untuk spesifikasinya, kalian bisa mengecek di video unboxing yang sudah saya buat. Tetapi yang pengen saya obrolkan di sini adalah bagaimana dengan performa kedua HP ini. Apakah benar-benar berbeda ya antara versi Pro dan versi reguler-nya. Karena kedua HP ini, saya pilih RAM-nya sama, yaitu 6GB. Yuk kita mulai untuk tes performa gaming-nya. Untuk game pertama, saya mencoba menginstall COD. Ini ternyata di versi reguler-nya pun, ini bisa kalian set ke grafik rata kanan ya, atau frame rate max. Untuk COD ini, saya jujur tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Ini mungkin perbedaannya ketika kita mencoba game-game yang sudah support di 120Hz. Dan kemudian saya mencoba untuk menginstall game kedua, yaitu PUBG. Di game PUBG pun, ini grafiknya sama bisa kita set ke Smooth Ultra juga. Ini pengalamannya juga sama-sama bagus ya. Responsifitasnya menurut saya pribadi untuk harga Rp 2 jutaan di versi reguler-nya ini hampir sama loh dengan versi Note 10 Pro ini. Ini amazing sekali ya, Redmi Note 10 ini dengan Snapdragon 678-nya. Ini baru kerasa di game berat Genshin Impact ini. Untuk frame 60fps, ini di Redmi Note 10 Pro sedikit lebih lancar walaupun masih ada frame drop-nya. Kalau kalian memainkan kedua device ini, jelas berbeda ya untuk Genshin Impact lebih capable di Redmi Note 10 Pro. Ini yang membedakan antara 678 dan 732G. Untuk perbedaan selanjutnya, ini jelas untuk pengalaman multitasking. Karena di Redmi Note 10 Pro ini sudah mendukung 120Hz, jelas untuk aktivitas yang sifatnya scrolling, ini memang lebih lancar di Redmi Note 10 Pro. Kemudian kita masuk ke kameranya. Kedua device ini memiliki persamaan yaitu Quad Camera Setup, tapi perbedaannya adalah setup kamera yang digunakan. Untuk versi Pro-nya ini menggunakan resolusi 108MP untuk lensa utamanya, lensa ultrawide-nya 8MP, makronya 5MP plus autofocus, dan lensa trally yaitu 2MP untuk lensa depth-nya. Untuk versi non-Pro-nya ini 48MP kamera utamanya, 8MP untuk ultrawide-nya, dan 2 kamera lain itu 2MP yaitu makro dan depth. Sebelum kita masuk ke hasil foto dan videonya, saya akan ngasih tahu user interface antara kedua device ini dan apa perbedanya. Kalau kita buka aplikasinya, kalian bisa melihat ini fitur-fiturnya sama kalau kita pencet di pojok kanan atas. Kalau kita pergi dan geser ke mode Pro-nya, ini baik foto dan video sudah tersedia di antara kedua device ini, bahkan ada mode raw-nya. Ini mantap banget. Kalau kita geser ke kanan, sama-sama ada mode portrait-nya, dan kalau kita geser ke more-nya lagi, ini fitur-fiturnya lebih lengkap di versi Pro-nya. Ini sudah ada vlog, long exposure, dual video, dan bahkan mode clone. Berikut ini adalah hasil foto dan video antara kedua device ini. Terima kasih telah menonton! Halo guys, ini adalah hasil kamera depan dari Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 10 biasa. Kalau Redmi Note 10 Pro ini sudah mendukung Ace, sedangkan Redmi Note 10 biasa ini, kalau saya lihat di viewfinder-nya agak sedikit jitter gitu ya. coba kalau kita lari ya, kita tes lari, mana yang lebih stabil. Ya kan? Di Redmi Note 10 biasa terlihat sedikit agak shaky dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro. Jadi ya, karena ini versi Pro, jelas lebih bagus. Berikut ini adalah resolusi 1080p 30fps, antara Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 10 biasa. Jelas lebih stabil di Redmi Note 10 Pro ya, apalagi kalau kita bawa lari. Kemudian ini adalah hasil dari resolusi 1080p 60fps-nya, sama-sama berkurang ya tingkat kestabilannya. Menurut kalian bagus mana nih, hasil dari video 1080p 60fps-nya. Langsung kita bawa lari ya, agak backlight ya memang matahari-nya seperti itu. Dan ini adalah resolusi 4K 30fps. Untuk Redmi Note 10 Pro ini, sayangnya untuk 4K-nya tidak ada ini ya, ACE-nya ya. Malah lebih stabil Poco X3 NFC. Ya, bagaimana jika dibandingkan dengan Redmi Note 10 biasa 4K-nya? Apakah cukup jauh kualitasnya? Langsung saja kita bawa lari lagi. Menurut kalian bagaimana nih, perbandingan kameranya? Jauh banget atau jauh aja? Berikut ini adalah lensa ultrawide di Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 10. Bagaimana menurut kalian kestabilannya? Kalau di viewfinder-nya, menurut saya, Bermin hampir sama ya, stabilnya ya. Untuk lensa ultrawide-nya ini. Kalian mau tahu kalau di bawah lari, Ini stabil juga ya, keduanya. Kita coba bawa lari ya. Ya, lumayan lah ya. Alright teman-teman, itu tadi adalah perbedaan antara Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 10 yang versi biasa. Kalau ada perbedaan yang belum saya sebutkan di video ini, kalian bisa menambahkan di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memutuskan versi mana yang kalian pengen ambil. Versi Pro atau versi biasa? Kasih tahu saya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini. Kalau suka video ini, kalau nggak suka, kalian bisa dislike. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Sub indo by broth3rmax